Itu udah pasti harganya Pak Homi lebih mahal lho? Pasti. Pasti. Udah pasti lebih mahal? Pasti. Kita pake get contact tuh, kita liat itu kadang-kadang yang masuk itu kebanyakan pelaku-pelaku Akika. Jadi pula-pula nanya. Oh, pula-pula nanya ya. Bahkan sekarang yang apartemen, yang tinggal-tinggal di apartemen, sekeliling tempat saya kan banyak apartemen. Itu gak mau dia anterin Akikahnya. Dibagiin aja Pak, disana, atau dibagikan ke panti-panti asuhan. Dibagiin, disebarin? Iya, betul. Karena mereka... Banyak orang, pengusaha, yang mengeluhkan. Ini dagang bisnis atau produk yang saya jual kok gak laku-laku. Udah dikasih diskon, udah dikasih murah, kok gak laku-laku. Ini saya mau wawancara satu orang yang dia naikin harganya. Dinaikin, eh om setnya malah nambah. Kita tanya ya, kok bisa kayak gitu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kehormatan sekali ini. Masya Allah. Teman-teman, kenalin ini teman saya. Namanya, siapa namanya? Fahmi Talib. Fahmi Talib. Panggilannya? Fahmi. Fahmi, ya. Panggilannya Bang Fahmi. Insya Allah. Ini beliau ini adalah owner dari CEO Juragan Akiko. Jangan tegang-tegang. Ngamak gitu lah. Emang gini udah badannya. Siapa yang gak tegang diajakin Mas Doni. Padahal waktu intai akad nikah aja gak setegang ini loh. Masa diundang podcast lebih tegang dari akad nikah sih? Waduh. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini kadang-kadang kan waduh. Siap, siap. Oke. Dengar-dengar tadi ceritanya gitu. Ini naikin. Wah, kaki katanya pada perang harga nih. Betul. Saya kan punya wakaf waktu konsulasi brand tuh. Beberapa kan masuk. Keluhannya sama. Nah, domba yang makanan yang saya jual kan sama. Makanan yang jual orang lain kan sama gitu. Betul. Orang gak tau. Orang gak bisa nyobain. Orang gak bisa melihat. Mungkin bisa ya. Tapi kan banyak area abu-abunya gitu ya. Nanti yang diliatin domba yang gede, keren. Tapi pas sebelumnya yang mana kan kadang-kadang nih. Kadang-kadang kan itu banyak area abu-abunya. Betul. Nah, saya mau nanya nih. Sebentar, sebelum kita ngomongin gimana jual lebih mahal tadi. Saya mau ngomongin dulu. Kok bisa masuk ke Akikah gimana ceritanya? Kalau Akikah pertama kali itu emang turunan ya? Oh, turunan ya? Turunan dari Babe. Makanya juragan Akikah itu berdiri sejak 1972. 1972? 1972. Oke. Jadi tahun 1972 itu, Bapak itu pertama kali jualan kambing itu di Pasar Mester. Mana tuh? Jati Negara. Gang Banteng. Oke. Gang Banteng itu di Mester. Sekarang itu jadi pasar biasa ya. Hmm. Proyek gitu. Terus, 74 ditutup pasar kambingnya. Oke. Nah, kemudian dagang di rumah. Oh, berarti awalnya jualan kambing ya? Jualan kambing emang. Tapi, zaman dulu itu, sampai dengan awal-awal 2000 di Jakarta itu masih banyak orang yang kalau mau Akikah itu gak mau dimasakin mas. Dia beli kambingnya aja, dibawa pulang rumah. Terus masaknya sendiri gitu? Masak sendiri. Potongnya di rumahnya. Zaman dulu tuh kayak gitu? Iya, gitu. Sampai 2000-an lah masih itu. Di Jakarta itu. Nah, kemudian mulailah ada petumbuhan tuh. Mulai ada teman-teman yang terima beres. Gitu. Terima beres, dipotongin disitu. Terusnya dimasak dan segala macem. Jadi di masa lalu itu perilaku orang-orang dulu tuh kalau Kakikah itu dia beli, dibawa pulang, potong sendiri, masak sendiri, dibagiin sendiri gitu ya? Bikin ajarah mereka biasanya bisa besaran. Oh. Saya gak ngalamin itu. Berarti bukan orang dulu ya. Masa-masa itu serius, saya gak ngalamin. Dan bahkan saya gak punya pengalaman orang tua saya beli domba, dibawa atau kambing, dibawa pulang ke rumah, disembeli di rumah. Gak punya pengalaman itu. Memang apa namanya. Jangan-jangan di wilayahnya tertentu aja tuh yang kayak gitu. Ya, memang gak sebanyak sekarang ya. Karena sekarang itu pemahaman orang terhadap agama kan semakin meningkat. Ya kan? Gitu. Kalau zaman dulu itu memang sedikit sekali orang-orang yang melaksanakan Akikah. Banyak bahkan yang tidak tahu. Oh, zaman dulu itu karena banyak yang gak sadar bahwa Akikah itu sebuah kewajiban. Betul. Kewajiban apa sunai? Sunai ya? Sunai yang sangat dianjurkan ya? Oke. Seperti itu. Jadi kebanyakan itu Akikahnya pun gak tujuh hari dulu. Ketika anaknya sunat. Bahkan kalau atau nikah. Oke, itu alasannya kenapa tuh? Karena memang gak tahu. Gak paham, gak tahu. Gak tahu ilmunya. Bahkan yang lebih ini lagi, kebanyakan di Akikahkan ketika sudah meninggal. Oh gitu ya? Iya. Dan bahkan sekarang masih banyak orang-orang tua itu yang pesan itu ketika udah meninggal baru di Akikahkan sekalian dia 40 harian. Seperti itu. Itu banyak. Niatnya di jama gitu ya? Di jama. Entah kalau sunatan, nikahan, atau ketika dia meninggal. Oke. Seperti itu. Dan masih ada sampai sekarang. Jadi pas makan resepsi itu niatnya untuk Akikah sekalian resepsi gitu? Betul. Boleh gak sih tapi? Gak tahu sih. Bisa tapi, ya ada jawab ya? Lebih paham lah. Bahkan sekarang itu untuk yang 7 hari pun sedikit. Maksudnya gimana? Yang sesuai sunah 7 hari itu sedikit. Kita juga kadang-kadang memaklumnya. Gini. Maksudnya ini sekarang jualan Akikah. Yang benar-benar customer beli karena Akikah karena 7 hari. 7 hari itu. Sesuai sunahnya. Sedikit sekali. Itu sedikit sekali? Sedikit sekali. Berapa persen sedikitnya? Misalnya nih. Nggak sampai 10 persen dari total penjualan. Oh gitu ya? Iya. Berarti 90 persen itu yang udah lewat dari masa. Betul. Kenapa seperti itu? Sekarang itu kan biaya untuk melahirkan besar mas. Oke. Jadi mereka itu menunda. Dan ya ada mungkin ya. Saya tanya beberapa ustad gitu ya memang diperbolehkan ketika memang tidak ada kemampuan. Oke. Seperti itu. Jadi kebanyakan itu kita malah anak-anaknya sudah besar-besar. Ada yang ya udah 5 bulan, udah 1 tahun bahkan. Paling banyak? Paling banyak umur 1 tahun. Paling banyak umur 1 tahun ya. Berarti artinya mereka itu sebenarnya sadar kalau idealnya 7 hari. Tahu. Sekarang udah tau ya. Kalau dulu kan katanya belum tau ya. Belum tau. Oke. Terus gimana ceritanya ini usaha BAPE kalau bisa masuk NDP kan? Oke. BAPE kan abah ya. Abah ya. Abah itu kan masih konvensional lah. Maka zaman dulu lah gitu ya. Jadi masih ada kekhawatiran ketika ini mau berkembangnya seperti apa sih? Mampu gak sih? Oke. Dulu kan pemahamannya kalau kita bisa ngerjain ngapain nyuruh orang lain. Oh iya sebenarnya. Anipo tau dulu. Tak kembali mundur-undur ke belakang ya. Tadi sempat kan ngobrol. Kalau zaman dulu itu orang belinya kambing. Iya. Bukan mau akikoh gitu kan. Iya. Berarti pada zaman itu abah gak buka jasa akikoh? Enggak. Tapi jualannya kambing. Jualan kambing. Sampai 2015 aja orang belum terkenal nyuraga nakikah. Orang masih kenalnya. Kambing. Khabib. Abah-abib. Oh oke. Gitu. Masih kenalnya seperti itu. Sampai 2015 berarti baru-baru ini dong? Iya. 2015 itu baru kita kasih nama itu. Tadinya Zain Nakikah. Kemudian 2016 itu kita patentkan nyuraga nakikah. Oke. Berarti sampai 2015 itu customer datang bukan mau akikoh? Mau akikah. Oh sudah. Sudah mulai akikah ya? Sudah akikah. Tetapi mereka kebanyakan gak dimasakin. Nah kalau masak, kalau minta dimasakin paling cuma bule aja. Oh. Masih banyak yang bikin boxnya di rumah. Berarti mereka masih ingin mengambil peran kecil untuk... Betul. Karena kan disini ada acara pengajian. Di Jakarta masih banyak seperti itu. Jadi kalau ada akikah harus ada acara pengajian. Segala macam. Mungkin sekarang dengan kesibukan orang ya. Itu mungkin sudah terlewat hal-hal seperti itu. Akhirnya akikahnya sekarang dibandingkan. One-stop solution lah ya. Mulai dari potong sampai distribusi mungkin ya. Bahkan sekarang yang apartemen, yang tinggal-tinggal di apartemen, sekeliling tempat saya kan banyak apartemen. Itu gak mau dia anterin akikahnya. Dibagiin aja pak disana atau dibagikan ke panti-panti asuhan. Oh berarti mereka pesen akikah tapi gak dianterin ke rumahnya mereka yang pesen tapi langsung minta dibagiin disebarin. Iya. Betul. Karena mereka sibuk. Terus ngontrolnya gimana? Kan bisa aja kan? Video. Kita videokan. Ketika pembagian kita videokan. Kalau ke panti asuhan, dia minta ke panti asuhan, kita minta tanda terimanya di panti asuhan, kita kirim ke rumahnya. Oke. Itu beserta. Nanti kan ada sertifikat yang bisa kita kirim. Sertifikat tanahnya? Buat saya aja. Oke. Lanjut. Jadi gimana? Ya akhirnya kan kalau dulu kan prinsipnya itu kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa harus orang lain. Akhirnya lambat laun saya coba kasih perubahan di rumah ya bertumbuh. Juragan Akikah itu akhirnya kita buat dan di 2016 itu mulai fokus kita buat dapur dan segala macam. Nanti ambil alih sepenuhnya tahun berapa? 2014. 2014. CEO-nya ganti Bang Fahmi Talib gitu ya Masya Allah. Habib. Karena kan keterangan Habib Asli gitu. Oke Masya Allah. Habib. Masya Allah. Terus gimana Habib? Kalau bisa tumbuh melesat gini, pemasarannya pakai digital marketing dan lain-lain gimana tuh ceritanya? Kalau belajar digital marketing kita pertama kali belajar itu di 2012. 2012. Uh lama banget ya. Iya. Facebook kan juga baru belum. Udah ada 2012. Iya udah ada tapi kan belum ada ads ya pada zaman itu. Udah. Udah ada ya? Sudah ada. 2012 dulu udah ada. Tapi yang booming itu masih Twitter. Oke. Saya pakai Twitter dulu jualan. Jualan Akikoh pakai Twitter tahun 2012? 2012 sampai ya setahun-dua tahun lah itu saya masih jualan pakai Twitter. Masih pakai buzzer. Sekarang baru-baru kenal kan? Iya. Buzer itu kan awalnya dari Twitter. Bener gak? Gak tau. Buzer itu awalnya dari Twitter. Jadi influencer ya kalau sekarang ya. Itu dulu adanya di Twitter. Omset berapaan pada waktu pakai Twitter tuh? Pakai digital marketing. Omset yang bener-bener datang dari Twitter berapa banyak? Masih ingat gak? Per minggu itu 70 juta ya. Per minggu 70 juta pada zaman itu? Iya. Itu per minggu itu. Berarti sebulan 40 jutaan ya. Gede juga loh. Lumayan. Pada zaman itu loh. Dan itu kita bayar buzzer itu. Dia targetin sampai follower keberapa gitu ya. Misalnya targetnya. Nambah nih 5.000 follower misalkan. Itu biasanya 1 jutaan. Oke. Berarti buzzer tujuannya untuk naikin follower ya? Iya. Jadi disebar terus tuh. Jadi dia punya beberapa akun. Ratusan akun mungkin ya. Ratusan akun. Yang ratusan akun itu ngebuzz. Terus. Itu dulu handphone itu geter pak. Sampai geter gitu. Terus karena follow orang masuk tuh. Follower masuk terus. Dulu kita masih pake Twitter. Saya belajar di Bandung. Oke. Di Bandung sama. Sebutin ya. Boleh-boleh sebutin dong. Kang Zule. Pemilik awarezule.com Oke. Belajar Twitter ya? Iya. Saya belajar semua di digital marketing itu sama beliau. 2012. Gitu. Nah. Sekarang masih menggunakan Facebook Ads. Sama Google Ads. Tapi ada timnya. Oke. Yang keluar yaitu Rafferty itu. Oke. Oke. Terus kembali ke pertanyaan awal sekarang. Kok bisa jualan lebih mahal? Pertama kan gini. Waktu saya ikut konsultasi tuh. Sama seseorang. Di Semarang. Gini, 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 gini dulu. Gini dulu. Orang kalau mau akiko sekarang. Datang ke tempat yang ada gak? Enggak. Telepon. Telepon. Oke. Mereka dapat informasi dari mana? Dari ini. Facebook atau Instagram? Facebook atau Instagram. Oke. Mereka terus diarahin ke WA langsung atau ada landing page? Landing page. Landing page. Ada harga gak disitu? Enggak ada. Oke. Enggak ada harga. Enggak ada. Kompetitor ada harga enggak? Ada. Oke, berarti kompetitor langsung ada harga tuh? Ada. Oke. Kalau ada harga, berarti kan itu gampang banget dibandingin kan? Iya. Andai kata misalnya ada 10 pemain akiko. Ini yang satu. Yang sembilan berarti kan ada harga semua tuh? Iya. Berarti kan itu gampang banget tuh bandinginnya. Tinggal screenshot, bandingin harga kan ketemu. Betul. Tapi mereka tetap membandingkan. Oke, mereka tetap membandingkan. Dulu, sampai sekarang kita tetap ya, yang baik dia closing atau tidak, Atau kita tanya. Sudah membandingkan atau belum? Oke. Kita berusaha lah untuk bertanya gitu kan. Kan, si itu yang ngajarin. Gak ingat buat tahun yang lalu, kita survei. Kita melakukan survei. Jadi, teman-teman ya semua, sebelumnya saya banyak belajar dengan Mas Dodi ini tentang positioningnya terutama di brand itu sendiri. Makanya sekarang juragan akiko itu mencoba untuk memposisionikan dirinya. Oke. Seperti itu. Kita gak mau lagi terikat masuk ke dalam zona retosin lah. Iya. Zona merah ini. Kita capek lah ribut-ribut seperti itu. Dan sekarang itu juragan akiko salah satunya kan menjadi trendsetter. Jadi teman-teman pelaku akiko. Mereka coba untuk mengikuti. Oke. Bagian mana yang membuat juragan akiko ini dijadikan trendsetter? Bagian apanya gitu? Baik, apa namanya, postingan. Oke. Bahkan sampai pelayanan. Oke, postingannya yang ditiru-tiru itu ya. Karena sekarang itu kan ada gate kontak ya. Iya. Kita pakai gate kontak tuh. Kita lihat itu kadang-kadang yang masuk itu kebanyakan pelaku-pelaku akiko. Jadi pelapurananya. Oh, pelapurananya ya. Pelapurananya apa gitu. Dan tiap hari ada aja. Oke. Setiap hari ada aja. Seperti itu. Jadi ya kita lihat, oh kita ternyata orang-orang banyak yang mengikuti kita. Dari postingan di Instagram. Di Facebook kita lihat itu banyak yang mengikuti. Akhirnya kita mencoba, inilah. Ketika sudah banyak orang-orang itu kita harus berubah. Karena kan sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Yes, betul banget. Positioning itu. Ya udah, kita mencoba berubah. Kita berubah total. Kita berapa kali melakukan perubahan total. Dalam hal? Dari menu. Oke. Dari pelayanan. Dari tampilan si, apa namanya? Produk. Produknya, oke. Seperti itu. Kita coba. Kita dulu pernah melakukan ketika teman-teman itu masih pada pakai kardus. Kardus makanan itu. Ya. Kita pakai bentu. Oke. Ketika teman-teman ngikutin bentu, saya naik bentunya yang lebih. Bentu yang lain. Yang warna-warni dulu. Oke, kenapa menjadi, apa namanya, kenapa perubahan-perubahan itu menjadi sangat penting sekali buat Bang Fahmi? Karena kalau misalnya tidak berbeda, orang melihat semuanya sama dong. Gitu. Ketika saya melakukan perubahan-perubahan, dan value-nya saya naikkan, mereka mau bayar lebih mahal. Mereka mau bayar lebih mahal. Apalagi sudah ada trust. Sudah beberapa yang memang, kita itu satu bulan itu, kurang lebih ya. Sekitar lima ratusan. Lima ratusan apa itu? Lima ratusan penjualan ya. Lima ratusan kambing ya? Invoice masuk. Iya. Lima ratusan, ada enam ribu setiap tahunnya ya. Iya. Ada enam ribuan keluarga. Keluarga ya? Karena kalau cokok dua ya. Betul. Oke. Nah itu, kita melihat dari situ, mereka melakukan repeat order dan segala macam, mulut ke mulut. Insya Allah ya, kita buktikan. Apalagi kita itu kan satu service, mas. One stop service lah. Di situ ada dapurnya. Dari apa? Dapurnya di sana, kandangnya di sana, kantornya juga di sana. Jadi ya, walaupun mereka nggak datang, video call, langsung keluar nih Pak, dapurnya, ini kandangnya, yuk kalau misalnya mau motok, memilih dombanya, langsung mau nyembelih disaksikan, siaran langsung, segala macam kita bisa. Oke. Dan kebanyakan di Jakarta, khususnya di Jakarta, itu banyak sekali yang tidak punya itu. Oke. Siapa yang boleh ada kandangan di Jakarta. Karena di tempat saya kan, satu, karena udah dayton 72 tuh, ada kandang disitu. Jadi lebih dulu si kambinya daripada orang-orang yang ngerti itu. Seperti itu. Tapi pernah nggak ngalamin masa-masa susah menjual harga di perbandingan dan lain-lain? Pernah nggak ngalamin zaman-zaman itu? Masa-masa itu pernah ngalamin nggak? Susahnya bagaimana? Apa namanya, harga dibandingin oleh customer, customer dibandingin harga. Kita kan punya pelurunya itu. Tapi pernah ya berarti? Pernah. Kita punya. Kita buat namanya script closing ya. Oke. Script closing itu kita buatkan, dan itu scriptnya closing itu sesuai dengan si customer service kita salesnya. Oke, jadi gini. Ketika ada customer yang membandingkan, dan langsung pasti dibandingkan kan ya. Karena kalau zaman dulu nih belum ada internet, mau bandingin kan dia harus pergi dari satu jasa aki kau ke jasa aki kau lain. Survei saya minimal tiga dia. Oke. Sebelum beli saya, minimal dia sudah tiga melakukan perbandingan dengan aki kau yang lain. Itu datanya gitu ya? Iya. Risetnya gitu ya? Oke. Kita coba riset tanya, sebelum sini kemana? Sebelum ini, ini segala macam. Kita lihat. Kenapa juga memilih ini? Memilih ini tuh memilih tempatnya? Memilih juragan aki kau. Gitu. Pertama dia bilang, ya karena saya melihat dapurnya ada. Dari mana mereka tahu ada dapurnya? Mereka video call. Oh, mereka video call? Untuk video call ke mereka. Oh. Untuk menimbulkan trust itu. Kita satu tempat loh. Dan kebanyakan, Pak kalau saya mau motong, kebanyakan gini. Orang itu kan ketika mau datang itu, mereka biasanya bilang, saya mau datang nih. Walaupun nanti nggak jadi datang loh. Iya, iya, iya. Saya mau datang nih. Iya, bisa. Nah, banyak tempat-tempat lain ketika dia mau motong, itu nggak ada. Kandangnya. Kandangnya, ya kandangnya bukan di sini, kandangnya ada di tempat lain. Oke, itu yang bikin orang nggak jadi turun kepercayaannya. Customer jadi turun kepercayaannya. Apalagi pas disamperin ke kandangnya, kandangnya itu akumulasi dari beberapa lembaga lagi. Ini kok banyak lembaga-lembagaan. Berarti jasa sewa kandang kambing. Iya. Pendor lah. Kalau di Jakarta, kalau kan ada yang namanya virtual office gitu ya. Ini virtual kandang gitu ya. Betul, betul, betul. Tinggal naruh nama brand aja di situ ya. Dan itu bener-bener terjadi ada tuh? Itu terjadi. Wow. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan kita di Jakarta ya terutama. Kalau di daerah-daerah kan banyak ya. Ada kandang, ada ini kan enak ya. Ya. Mungkin itu salah satu kelebihan kita. Karena di Jakarta kan tanah juga udah mahal banget itu. Murah di Jakarta tanah. Cuma 15 meter. 15 meter gimana? 15 meter. Oh, 15 meter. Itu kambing. Kalau dia ngambil tempat 3x6 aja berarti udah 100 juta tuh. Iya. Tempat tidurnya kambing. Dan belum tentu ada yang mau jual kan. Seperti itulah Jakarta. Oke. Dan segala keberagamannya. Oke. Kemudian nih. Kasur membandingkan. Iya. Terus, apa yang dilakukan oleh Bang Fahmi untuk menyelesaikan problem itu? Customer yang membanding-bandingkan harga? Ya, kalau membandingkan harga langsung kita bilang. Dibandingkan ini dengan siapa? Oke. Kita bertanya. Gitu. Kita langsung tunjukkan disitu value kita. Itu udah pasti harganya Bang Fahmi lebih mahal? Pasti. Pasti. Udah pasti lebih mahal? Pasti. Oke. Bandingannya dengan apa? Oke. Silahkan disaksikan semuanya. Kita kasih lah. Istilahnya kalau sekarang lewat WA kita ada script closing gitu loh. Oke. Kalau si customer nanya ini, jawabannya ini ya. Oke. Tapi kita bukan cuma satu jawaban. Kita kasih beberapa lima jawaban. Silahkan sesuai dengan feel dari si customer-nya itu. Jadi kita gak ngebatesin. Gitu. Karena kan feel-nya kita kan berbeda dengan feel si customer service. Iya, customer. Betul. Jadi yaudah. Dia menyesuaikan. Punya berapa customer service? Lima sekarang. Lima. Lima customer service untuk bisnis Akiko. Sedikit. Ada yang lebih banyak. Lebih banyak? Ada. Teman-teman ada yang lebih banyak. Seperti itu. Tapi kan mereka punya cabang. Saya kan gak ada cabang. Cuma satu aja. Cabang apa nih? Cabang Akiko-nya. Wahid. Cabang yang lain kan ada, kan? Tapi ya. Wah. Gugup dia tanya-tanya. Oke. Kita bahas lagi Akiko. Kemudian setelah pakai skrip teknis dan lain-lain itu. Menyelesaikan masalah itu gak? Selesai. Karena tetap mereka akan melihat perbedaan. Karena kebanyakan pelaku-pelaku usaha sekarang itu. Itu mereka tidak memiliki perbedaan. Kecuali di logo. Sama tagline. Bahkan tagline-nya aja mirip-mirip kan? Coba tagline Akika. Apakah kan syariah aja itu semua tuh. Oke. Jadi. Yang umumnya. Akiko-akiko yang di luar sana. Kebanyakan cuma beda logo. Beda tampilan. Sama beda tagline. Gitu ya? Mirip juga. Mirip-mirip. Oke. Taglinenya pun juga mirip-mirip. Sama. Kita kan gak ribet ya. Semuanya akhirnya pada ngikutin. Seperti itu. Cuma beda di logo. Terkadang gitu. Logo sama tempatnya kan. Oke. Ternyata past tampilannya sama kan. Yang dipotong juga domba. Boxnya juga pakai. Kalau gak box kertas pakai bento. Kan seperti itu. Betul. Nah. Paling berperangnya nanti ditinggal di pelayanan. Bagaimana pelayanannya bisa membuat trust kepada konsumen. gitu. Ya. Ya. Karena ini saya baru belajar juga. Baru belajar juga itu tentang yang namanya customer journey atau customer experience. Gimana customer. Sekarang ini. Pertandingannya. Peperangannya. Bukan cuma peperangan di ranah marketing. Bagaimana cara mempersuasi customer. Tapi peperangan hari ini itu adalah tentang peperangan customer journey. Mulai dia tahu brand ini. Sampai dia nanya-nanya. Sampai ujungnya beli. Sampai after salesnya gimana. Sehingga panjang ya. Nah. Peperangan hari ini itu. Kalau kamu mau menang dan ini bisnis sustain. Kalau brandmu mau direkomendasikan. Kalau brand kita pengen itu banyak loyalisnya. Banyak orang repeat order. Caranya gimana. Seluruh perjalanan customer dari pertama kali dia kenal. Sampai terima produk. Sampai after itu. Dia harus happy semua. Di semua titik sentuh dengan brand kita itu semua customer harus happy. Nah kadang-kadang yang kita pahami cuma di bagian ujung depannya doang gitu. Yang dipermanis, yang diperbagus. Ah udahlah nanti masalah produk nanti nomor sekian. Kan kadang-kadang ada gitu. After sales service. Ah ya udahlah. Udah beli kita cari customer baru-baru lagi aja. Nah itu yang membuat. Zona perangnya itu jadi berdarah-darah. Kenapa? Karena hampir semua brand. Belum, ya gak semua sih. Tapi mayoritas. Perangnya itu cuma di perang gara terdepan doang gitu. Dia gak berusaha memenangkan keseluruhan perjalanan customer. Bahkan ketakutan dari customer sekarang itu. Banyak kan bikin acara ya. Maksudnya gimana? Bikin acara itu. Kita misalnya nih. Jam makan siang. Itu belum tentu dibagiin jam makan siang. Masakannya. Terkadang sampai asar atau bahkan maghrib. Oh karena telat? Enggak, bukan telat. Merekanya bikin acara. Oke, mereka bikin acara. Bikin acara. Kadang-kadang gak makan di situ kan. Dibagiin aja. Kadang-kadang makannya sampai ada maghrib ya kan. Kita bilang. Dengan batas waktu tertentu. Apabila terjadi basi misalkan. Oh iya maksudnya basi ya? Bener. Sering. Sering gitu. Apalagi kan sekarang. Akikah ini kan dimasaknya kebanyakan dadakan kan. Dipotong malamnya. Misalkan paginya dimasak. Terusnya dikirim. Apa segala macam. Misalnya sampai terjadi basi. Kita bilang sama konsumen itu. Saya ganti 100%. Kalau dicom-com itu? Iya. Saya ganti 100%. Oke. Saya potongin lagi. Saya kirim lagi. Saya bilang gitu. Kita berarti kasih jaminan itu. Tapi emang. Emang ada kejadian gak tau? Kalau ini pasti ada. Pasti ada? Pasti ada. Namanya rumah makan. Iya kan salah di sini. Salah di situ kan pasti ada. Tapi kan bagaimana cara kita nanganin itunya. Walaupun sekarang kita dengan. Dulu kan masih. Konvensional. Konvensional. Tradisional gitu ya. Ketika kita sampaikan. Kebanyakan konsumen. Ini basi gak nih? Dari konsumen itu. Ini basi gak? Nanti. Nanti kalau basi. Kalau sampai basi. Kita jamin. 100% saya akan kirim ulang. Wow. Saya bilang seperti itu. Dan konsumen. Oh iya. Siap. Karena mungkin mereka pernah ngerasain ada yang basi. Terus juga kita juga tunjukkan. Pola pengolahan kita seperti apa. Gimana pengkupolanya kayak gimana? Sekarang itu kita. Kalau ada yang rahasia. Mirip-mirip hotel lah. Dapur-dapurnya mirip-mirip hotel lah. Maksudnya dapur mirip hotel? Ya semuanya. Banyak yang cantik-cantik atau gimana? Emang di hotel banyak yang cantik-cantik ya? Gak tau. Jadi pengolahannya itu. Kita kebanyakan menggunakan peralatan modern. Contoh? Contoh penyimpanannya kita menggunakan cool room. Cool storage. Cool storage yang gede. Cool storage yang gede. Minus 25 derajat. Biar apa? Biar apa tuh? Iya. Makanan lebih higienis. Tidak terlalu lama di luar. Karena kan itu bakteri-bakteri kan kalau terlalu lama di luar. Penyimpanan dan segala macam. Oke. Itu mempengaruhi. Terusnya kita menggunakan oven-oven. Kita pakai oven dari Jerman bahkan. Untuk pengolahan masakannya. Pada customer gak tau tuh ya? Customer gak tau. Itu di belakang ya? Iya. Wow. Itu pengolahannya sampai seperti itu. Oke. Karena kita memberikan lah yang terbaik. Nah inilah salah satunya yang pembeda kita. Ya sering juga kita angkat. Sering juga kita angkat di beberapa konten gitu. Sering kita angkat. Oke. Oke. Jadi memang selain perang di marketingnya. Pengfahami juga berusaha setiap titik-titik pertemuan dengan customer tadi. Pasti ingin customer-nya happy gitu ya? Betul. Karena customer itu pun kalau datang kita buka dapur. Silahkan kalau mau masuk. Silahkan mau lihat. Karena ada bukti ya. Bukan ngomong doang. Silahkan. Itu kita dibuka aja kan kelihatan itu. Itu ovennya kita pakai. Itu kan standar healthy food bahkan. Terusnya ada kurum. Ketika motongnya kan di sebelah kurum. Itu kelihatan. Seperti itu. Dan setahu saya pelaku-pelaku Akika aja yang pakai itu ya bisa kehitung. Satu tangan aja kehitung. Oke. Biasanya dia barengin nama catering biasanya. Kalau yang murni Akika. Lebih jarang lagi mungkin ya. Mungkin jualkan Akika aja. Wih semantap. Makanya gak takut lagi naikin harga jadi gak takut karena punya value lebih. Oke. Jadi gitu kesimpulannya teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin menaikkan harga. Pastikan sebelum naikin harga. Kasih value lebih dulu buat customer. Itu poin intinya ya. Oke. Gitu aja teman-teman semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari podcast ini. Kalau teman-teman mau Akika. Hubungin Bang Talib. Nomor HPnya berapa Bang? Wah langsung aja ke Juragan Akika. Oh iya sejuruh kan ke Akika. Juragan Akika. Iya. Iya.